Aku ga pernah berbicara ini tempat lain Aku tuh ga mau dikotakin agama Katolik Kristen Tak, tak, tak! Itu panggilan bangunan, halo? Mengkamunflase dirinya dengan agama Banyak orang yang melakukan itu Papa, kalo jadi Daniel udah putusin kamu, udah tinggalin kamu Gila-gilanya lu sudah 50-50 kalo makan Hei, gila banget loh What's up, pecara cinta, geng? Hari ini aku ngomongnya agak begini-begini Karena tamunya juga rada special ya Special in the best way possible Kayaknya she needs no introduction Karena ini adalah salah satu perempuan Indonesia Yang menurut aku sebenernya sangat inspirational Walaupun banyak orang nganggap dia sering berkomedi Siapa dia? Patricia Go! Bukan Peggy Go! Bukan Peggy Go! Saudara pun engga ya, walaupun pengen banget saudaranya nama dia Jadi bisa kayak di DJ Station barang dia Cuma maaf, beda Tapi aku suka dengan dia Iya, dia sangat keren Tapi juga kamu, you know Makasih banget kalo dibilangkul sama Cinta Laura Oh, gimana kita sanyit ya? Jadi, hari ini topiknya agak serius Tapi aku pasti kamu bisa jawabannya semua Hari ini kita akan membahas bagaimana mengatasi perbedaan dalam sebuah hubungan Dan bagaimana juga mengatasi perbedaan dalam diri sendiri Dikala mungkin banyak orang tidak biasa dengan cara Patricia mengekspresikan diri You know? Okay Okay? Okay? But before that, are you ready to play a game? I'm kinda scared Gue harus ngomong apa ya sama Cinta? Ya udah deh, kan gue ikut aja ya Cuma agak takut sih sebenernya kalo main game dengan Cinta Waduh You'll be fine Okay, time to play Gue agak takut nih kalo diajakin game sama Cinta Why? Gue takut knowledge-knowledge Cinta Aku ketawa nih gue, waduh Jangan khawatir, ini game yang menyenangkan Jadi, jadi diri sendiri Okay, jadi diri sendiri You're always yourself, kan? I know, kan? Bring it on Bring it on, Ruth Okay, pertanyaan pertama Sebutkan tiga makanan yang biasa dimakan di pagi hari Toast 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 Aku lupa briefing Maaf, toast Banana And Cornflakes Ya, benar Kalo Patricia yang jawab, apa kira-kira jawabannya? Aku kan toast, banana, cornflakes Apa yang kamu katakan? Aku tak bisa berhubungan Amba mie Bakso And also A rotate With Blumen and Mrs. Sarah Wow Yes Karena tadi Belom debriefing, jadi satu sama ya? Okay, okay Pertanyaan kedua Apa nama planet Terdekat dengan Matahari? Mercury Yes, benar Duh Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune Pluto bukan planet lagi I'm the Sailor Moon Thank you Okay That's okay, I like Sailor Moon Tapi yang mana? Sailor Moon atau Sailor Mars, Sailor Neptune, Sailor Venus Yang kecil apa tuh? Oh Shibi Eh bukan ya Shibi baru kocan kali ya Cinta Laura Okay skornya berarti 2-1 ya? Ya Next Ini teka teki ya Bila gajah jadi ayam, lalu singa jadi ayam, dan kambing jadi ayam, maka ayam jadi apa? Ami-ami AHAHAHA Salah KFC Ini teka teki logika Oh logika Jadi.. Logika lagi Yang ada logika hanya Agnes, bro Kadang-kadang gaada logika Okay Silahkan Kalau semua yang besar jadi kecil, yang kecil jadi besar dong AHAHAHA Jadi ayamnya ayam kecil Atau ayam jadi semut 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 Salah Pertanyaan Jawabannya adalah ayamnya jadi banyak Karena kan Kalau misalnya gajah jadi ayam, singa jadi ayam Oh iya, jadi ada 4 ayam Yang semua Okay, berarti skornya masih di 2-1 ya? Iya Okay, sekarang ini pengetahuan umum Apa sebutan sayur-mayur di Cina? I don't know And that's your narrative Top Thai Nice Yeah Thank you, thank you, Indonesia Thank you Skornya 2 sama ya Okay Next Ini pertanyaan pengetahuan lagi Benar atau salah, Singapura adalah negara terkecil di Asia? Wait a minute Hold up Hold up Negara Yes Salah Kalau di dunia pasti enggak Kasih yang paling kecil di Vatican City Tapi kalau di Asia Yang paling kecil I don't know Like one of the Polynesian Islands Tapi that's in the Pacific Oh, Timor Leste Enggak ya Salah Gak mengaluhin Cluenya itu banyak pantai Hah? Cluenya banyak pantai Di negara itu banyak pantai Maldives? Yes Ohhhh Bener Emang Maldives lebih kecil dari Singapura? Wow Makasih pengetahuannya Hehehe Oke Skornya jadi 3-2 ya Iya Next Ini tekat-tekilah gini Tamunya udah masuk Tapi yang punya malah di luar Apakah itu? Oh Yang punya mall Bener-bener Ownernya malah di luar Aku udah mikir Para-para owner kan seperti itu Oh Tapi yang bener Yang lebih bener lagi ya Itu juga bener Jadi skornya tetap terhitung Cuma yang Yang jawaban aslinya adalah Tukang Beca Hah? Oh iya betul Oh Tukang Beca karena Beca Yang ininya di luar ya Iya betul Oke Oke interesting Jadi skornya sama ya 3-3 Oke Sebutkan 3 lagu centil Indonesia Dan nyanyikan Ehm Otakmu seksi Itu terbukti Dari caramu Something something ku So Mahal luk tuan paling seksi And then Shhh My songs Most of my songs are super centil You say aku Seperti Barbie Oh ya ya You look so pretty Menyarek hati Sama Bossy Queen listen up Stop stepping on each other's gowns What's this on the floor? Oh i think you just forgot your crown Bossy Yeay Yes Berarti skornya 4-3 ya Oke Ini dua pertanyaan terakhir Harga permen 2 ribu per buah Jika kamu mau beli 7 buah permen Dan teman kamu mau membayarkan sebanyak 6 ribu rupiah Berapakah yang harus kamu bayar? Oh i thought this is a trick question so i wasn't listening Hahahaha Kaparnya ibu Benerrrr Jangan lupa Ah Ayah gak lupa Alright Lanjutnya Pertanyaan terakhir Suatu hari ayah ingin makan tom yum ke sebuah restoran Ayah membawa uang 500 ribu Begitu dikasir ayah juga harus membayar sebanyak 350 ribu Sebutkan cara ayah bilang terimakasih ke pelayan dalam bahasa Thailand Kampung gost peeledr We got the best Dan aku ada semua rabb Tak't, tapi nyukakan kalau buah? Tapi kap Kap Ke Putra Car Kap Ga masalah Kayak properties daya jual cinta tuh disitu ya sam, itu bener daya jual let's see how serious Patricia Goh can get chit chat time tau gak, aku ngerasa sangat honored karena selama bertahun-tahun aku itu masuk close friends nya Patricia Goh di instagram iyalah 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 duh ketauan deh ada yang close friend yang gak di close friend ooooh ouch so aku ada, aku gak tau ya ada berapa orang di close friend kamu tapi aku yang dari dulu sebenernya udah tau hubungan antara kamu dan suami kamu sekarang 深 iyalah 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 i tamat iya oh iya indicated сколько gaga gimana sih rasanya sekarang akhirnya bisa go public setelah bertahun-tahun waktu pacaran didisembunyiin dari mata publik ya sekarang lebih enak aja sih jadi at least orang orang tau dia suami aku kan satu, tapi yang kedua ada bad side nya juga nih, cinta jadi aku kan jarang banget posting dia kan karena kayak dan mungkin beberapa orang liat aku tuh masih kadang-kadang nginep di rumah temen terus kalau nggak hangout sama temen-temen atau nggak kayak terakhir, aku pikir 1 bulan lalu aku pergi ke klub, kan? dan kemudian suami aku bilang, eh Pat, nanti mereka berpikir, kita lagi berantem lagi, kamu pergi ke klub dan segalanya sebenernya dia nggak apa-apa, nggak masalah, cuman dia bilang kayak ya aku menyenangkan kok, kayak nggak apa-apa, dia cuma takut kalau misalnya orang tuh mikirnya kayak kadang-kadang kan orang tuh udah menikah, terus cuman kayak istri atau suami yang ke klub itu, mereka ada masalah gitu padahal kayak, kita nggak ada masalah, orang mungkin pikirkan itu tapi gitu tuh kayak, nggak, nggak, you know tapi sekarang dia tinggal di Indonesia atau masih banyak traveling sana-sini? masih banyak traveling oke, oke kayak hari ini pas aku ke tempat kamu, dia cuman 4 jam doang di Jakarta baru dari Singapura, terus sekarang lagi ke Jerman apa? dia cuman kayak transit selama 4 jam, aku ambil dia jadi aku cuma mau melihatmu? ya awwww jadi berarti sekarang walaupun udah menikah, masih serasa pacaran nggak sih? karena jarang ketemu? sebenernya aku suka bener? tau nggak sih, orang-orang tuh suka kayak, kadang-kadang aku nggak bisa berkumpul dengan orang-orang yang hidup setiap hari yang ketemu setiap hari terus-terusan ya? iya iya, gue maksudkan kayak, ya kita berkumpul di satu atau dua bulan tapi setidaknya tuh kayaknya aku sama Daniel sendiri tidak pernah tuh yang namanya bener-bener satu-dua bulan tuh bener-bener tinggal di satu tempat setidaknya kalo nggak aku pergi, dia pergi gitu loh dan aku suka kadang-kadang kalo kelaman, gua kayak nih, emm lu kemana pergi ya? tapi kenapa sih kalian bisa punya trust seperti itu? kan intinya sebenernya mau seberapa sering atau jarang pasangan ketemu sama-satu sama lain yang butuhkan trust sebenernya walaupun gak ketemu 6 bulan pun, kalau ada trust itu bukan masalah bagaimana kalian membangun trust? bagaimana? aku pikir itu dari kebanyakan sih oke jadi kayak dari awal hubungan kita aku sebenernya tuh udah kebiasaan long distance tuh cinta dari awal hubungan aku sebelumnya cuma sama Daniel sendiri dia itu yang kayak, oke, ketahuan bahwa dia gak mudah lagi dan dia ingin menyelesaikan dan dia kayak, oke dengan kalian, aku ingin serius dan aku ingin punya waktu lebih banyak dengan kalian jadi dia harus ke Indonesia karena tahu bahwa kerja aku, dan aku suka kerja aku dan dia tahu, itu yang membuatku gembira jadi dia yang, apa ya untuk lebih sering ke Jakarta dari kita pacaran aja, setiap minggu dia pasti ke Jakarta pasti dari Singapura ya ya bukan 24 jam dia pasti ke Jakarta the longest time we didn't meet is during pandemic it's like 3 and a half months itupun aja setiap hari kita akan mencari tahu negara mana aja yang buka possibility untuk kita berdua ketemu dan akhirnya pada saat itu Turkey I know I was on in your close friends I know right semua orang pasti punya pendapat sendiri ya tapi dengerin tuh ladies yang sekarang lagi nonton bicara cinta cowok yang bener-bener cinta sama kalian akan selalu berusaha mencari waktu untuk ketemu kalian sesulit apapun karena pengorbanan dan juga dedikasi dan konsistensilah yang menunjukkan bahwa seorang laki-laki bener-bener apa ya bener-bener respect kalian dan juga committed untuk membuat relationship kalian bisa terus berjalan props to Daniel iya tapi aku boleh tambahin ya cinta ya tapi gak boleh berharap hanya dari pihak satu sisi satu sisi kitanya juga harus mau untuk berubah kayak for example aku ya aku tuh orangnya gak ngerti quality time oke jadi awal-awal tuh 1-2 tahun tuh berantem terus berantem itu karena gini loh buat aku gue 5 language tuh apa sih? gue kayak quality time deh gitu ternyata quality time gue itu adalah gue yang penting sama Daniel sebanyak temen-temen di sekitar ke temen-temen dia bilang Pat, ini bukan quality time aku pikir ini akan jadi hari kita ya aku masih punya waktu bersama kamu dan aku juga mau ketemu teman-teman itu bukan quality time aku gak bisa bayangin aku masih punya waktu bersama kamu gue aku pikir ini adalah hal kultur karena jujur aku kayak Daniel mungkin karena kita berdua aku setengah Jerman dia orang Jerman kan jadi ketika aku bilang quality time itu berarti itu cuma kamu dan aku kalau ada orang lain itu kayak ya aku benar-benar karena aku pernah dalam situasi dimana ya kita banyak orang dan aku kayak aku gak mau spend time with other people aku cuma mau be with you ya cuma kamu dan aku abis itu aku tuh selalu prioritas kerja dan teman-teman jadi tiba-tiba nih dia ke Jakarta bukan 24 jam hanya seluruh hari terus tiba-tiba temen aku kayak Pat, bantuin gue syuting dong oh yaudah gitu kan eh berapa jam terus aku tipe orang kayak aku tuh jarang pegang handphone ketika aku sama temen jadi aku taruh telefonku terus dia nanya oh berapa lama syutingnya oh paling hanya 1-2 jam terus karena aku ngeliat handphone ternyata udah 4 jam dan dia menunggu aku dia sangat marah menunggu di mana? di restoran di restoran aku juga bakal marah banget sih marah banget marah banget dan itu tuh bukan hanya 1-2 kali tapi beberapa kali sampai ayah gue ngomong kayak gini ayah gue ayah gue itu orangnya wise banget sampai ayah gue papa kalo jadi Daniel udah putusin kamu kamu deh udah tinggalin kamu deh aduh Tuhan Yesus dari meska jadi aku harus melakukan sesuatu untuk diri sendiri hahahaha cakap 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 itu telepon bangun halo kita perlu 2-2 tango ya jadi kayak aku belajar lagi untuk kayak bilang tidak ke temenku bilang tidak untuk membantu temenku kayak prioritasnya gitu jadi dia selalu ngerasa aku itu tidak pernah memprioritaskan dia jadi kayak aku mulai belajar lah it takes a lot of time dia juga sabar gue juga sabar kita baca kompromi juga kan? kompromi lah toleransi juga dan sekarang ya lumayan balance lah gitu loh oke dan kita sangat amat terbuka sih itu so nice tapi sebenernya kamu udah gak bantu aku untuk segue ke pertanyaan selanjutnya kan udah jelas bahwa ada perbedaan budaya antara kamu sama Daniel dan funny enough sebenernya dulu kamu udah pernah ngomong bahwa orang tua kamu tadinya pengen kamu menikah sama cowok Chinese Indonesian yang latar belakangnya katolik pokoknya punya apa ya kesamaan latar belakang yang mirip deh sama kamu tapi in the end kamu menikah sama orang Jerman yang tentunya sangat berbeda world view nya dengan kamu dan keluarga apa sih keunggulan dan kekurangan atau advantage dan disadvantage dari menikah sama orang yang berbeda latar belakang kita mau ngomong disadvantage dulu boleh which one guys mau yang disadvantage atau advantage kita balikkan kepada pemirsa yang buruk dulu ya yang buruk dulu ya yang buruk dulu ya oke aku gak pernah bicara ini tempat lain pada saat aku menikah itu banyak banget yang WhatsApp atau gak DM me the followers was asking as they know me as a Catholic tapi aku tuh sering banget ke Gerja Kristen nah pada saat menikah most of my family itu Catholic jadi mungkin para followers itu berharap gue ini akan menikah secara Katolik sebenernya aku juga gak menikah secara Kristen sih jadi gue bikin pernikahan itu holy matrimoni nya itu janji nikah di hadapan Tuhan keluarga teman alam semesta dan juga pries priesnya ini memang Kristen tapi aku tuh gak menikah secara gimana ya doai saya secara agama aku tuh gak mau di kotakin agama Katolik Kristen karena aku percaya Tuhan ya ada sesuatu yang kurang yang aku tidak dapat tapi aku dapat di Kristen begitu pun juga aku dapat di Kristen tidak dapat di Katolik aku kayak kebaik-kebaik lah jadi sebenernya dan itu tidak ada agama betul ya jadi itu orang yang logika banget sains banget gitu kalo gue tuh orang yang percaya banget tuh jadi kayak aduh misalnya aku tidak dapat sesuatu gue kayak percaya Tuhan tuh pasti ada rencana lain ya kalo buat dia enggak lo tuh harus kerja keras lo harus push lagi lo tuh bisa gitu kalo gue tuh tipe orang yang kayak pasrah pasrah gitu loh yang kayak oh iya sih bener tapi kan kayak there's a few things yang itu udah di luar kuasa kita iya ada kuasa yang dari atas kan nah itu sih yang kayak bener-bener yang aku rasain di relationship itu tapi tapi the good things about Daniel adalah dia tidak pernah memberhentikan aku untuk pergi gereja iya bahkan aku tuh sebenernya gak pernah ngajakin Daniel gini-gini gereja yuk enggak aku gereja di ikutan gereja no one of the company you and then there's a few times gue gak gereja beberapa bulan semenjak covid gitu udah kayak lupa kan terus kayak gitu dia yang kayak Pat like kok udah lamanya lu gak gereja kayak i mean kayak i like you going to church loh karena lu lebih sabar atau gak lebih lebih baik lebih tenang gitu loh mungkin aku ngetahnya kayak dengan dia melihat aku aku merasakan damai kalau aku ke gereja mendapatkan firman gitu ya dia tuh sendiri jadi ikutan nah buat aku juga aku tidak mau iman itu very personal iya aku tidak mau memaksakan dia aku gak mau orang itu cuma sebagai agama di KTP iya agama katolik agama kristen tapi gak gue doa iya ya buat apa kalau dia belum believe iya till the right time aku percaya pasti Tuhan ada caranya masing-masing tuh nantinya buat menjamah Daniel cuman ya so far as long as dia tidak apa ya menghentikan menghentikan aku untuk berdoa ataupun ke gereja melakukan hal-hal maksudnya yang baik yang masih dalam ranah apa namanya religious ya gak masalah gitu itu sangat luar biasa untuk teman-teman Bicara Cinta yang nonton sekarang saya bilang at the end of the day aku selalu berusaha ngasih tau please jangan menghakimi kepercayaan orang lain yang terpenting adalah apa yang membuat mereka merasa lebih dekat ke Tuhan jadi apapun caranya selama bukan cara yang buruk yang menyakiti menjatuhkan orang lain let them do what they wanna do karena jika kita merasa apa jika kita menghakimi orang lain itu juga berarti kita tidak sepenuhnya yakin dan percaya dengan apa yang kita percaya karena kita merasa terancam dengan perbedaan yang ada saat kita tidak merasa terancam oleh perbedaan yang ada ya itu berarti kita sudah yakin dengan apa yang kita yakini jadi ketika Anda berpercaya dengan diri Anda Anda tidak akan terancam oleh orang lain yang mempercayai ya gitu karena aku tuh pengalaman sebelumnya banyak banget yang mengatasnamakan agama tuh ya kayak aku tuh juga dulu kalau deket sama cowok ya aku tuh kayak gini oh dia udah Indonesian Chinese keluarganya oke agamanya sering gereja apa enggak gitu kan dan beberapa aset gue itu kayak rajin gereja punya pelayanan dan juga apa namanya present worship di rumah segala macam weekly gitu ya tapi ternyata mereka melakukan banyak hal yang buruk hal yang negatif hal yang negatif hal yang negatif ya 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 jadi ada apa ya mengkamunflase dirinya dengan agama banyak orang yang melakukan itu itu hal yang gue yang kayak iya ya jadi kayak menurut aku orang baik itu tidak bisa diukur hanya karena dia agamanya apa dan pergi ke gereja apa enggak ya atau berdoa gitu kayak banyak yang maksudnya kayak gue sih percaya di doa ya cuman walaupun kita berdoa juga kita harus aksi nyata melakukan kebaikannya gitu ya itu benar iya tapi anyway i like what you said about how supportive your husband is dan my next question is kita sempat punya private conversation tentang ini waktu pandemi tahun 2020 kamu sempat bilang bahwa kamu dan Daniel sepakat untuk split secara keuangan semuanya 50-50 itu kok bisa kayak gitu apa alasannya oke as Indonesian Chinese with the Asian culture ya apa yang aku lihat dari keluarga aku itu selalu cowok yang memprovide istri sebenarnya aku sudah termindset sih termindset itu iya tapi dengan Daniel Daniel itu bilang kayak dia ngerasa aneh lu tuh kerja ini adalah Daniel ya lu tuh kerja kenapa kenapa gak bersama-sama gitu loh jadi yang sempat yang kayak 70-30 terus kayak no 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 aku mau kamu 100 ya gue bilang gitu no 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 sampai at the point yang udah 50-50 aja tapi kalo ngedate gitu jadi kalian 50-50 oh gak pernah gak pernah no 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 nah bedanya gini jangan pikir sampe gua makan 50-50 gue nonton 50-50 ga ya nek Wih gila dari awal gua gak mau say hahaha gua mau jujur aja iya dong iya kalo dari same gila lo eh ini foundation lu katanya murah hah eyeliner lu katanya murah movement tetep dong tetep dong Kita punya banyak waktu, harus pakai banyak waktu untuk bikin pakai baju apa, lotion apa, foundation apa, eyeliner, bulu mata, alis, rambut, harus ke salon Eh, gila-gilanya harus 50-50 kalau makan Hei, gila banget loh Tapi anyways, enggak sih, jadi kalau sama Daniel, Daniel itu tuh lumayan generous soal seperti itu Kayak misalnya dari awal kita ngedate pun, kalau makan ya dia pasti harus yang bayar Karena abis itu, aku enggak ngomong harus, enggak, tapi dia dengan sendirinya yang membayar Terus beberapa kali traveling kalau memang dia yang mau, dia yang ngotot kayak, for example, ke suatu tempat yang jauh Yang itu gue kayak malas banget pergi jauh-jauh, tapi demi dia, dia suka banget yang kayak tempat-tempat aneh-aneh eksotik gitu Ya udah, kayak on you lah gitu Jadi dia yang bayar, tapi sebenernya gue nggak usah ngomong on you, dia udah sendiri yang bayar gitu So, you know, mungkin untuk orang yang nggak ngerti apa yang dimaksud dengan konsepnya Patricia sama Daniel 50-50 Gimana kalau tanggapan mereka adalah loh, bahkan kalau dia benar-benar cinta sama kamu, dia nggak akan hitung-hitungan Nah, itu gue nggak usah lo yang ngomong ya, Shay, nggak usah netizen ngomong Gue juga pernah ngomong sama laki gue Terus laki gue bilang gini, kalau lo nggak punya duit, ya pasti gue support lah Dia bilang gini, kalau nggak gini, lo berhenti kerja, gue support lo Gue juga nggak mau berhenti kerja sih, Cin Iya dong, karena kerja gue adalah kehidupan gue, adalah kebahagiaan gue Dan gue suka punya duit sendiri, apa namanya, punya kemampuan Iya, nggak tergantung siapapun Nggak tergantung siapapun, gitu loh Kalau sampai ada apa-apa yang terjadi, kamu nggak berhenti Kamu masih bisa lanjut dengan hidup kamu Iya, maksudnya kayak sekarang kalau misalnya papa mama aku mau pergi kemana aja Kayak, ya tinggal transfer gitu loh I don't have to ask for him, gitu loh, ask from him, gitu Kayak, pasti kan kalau misalnya kita minta-minta gitu kan, nggak semua suami itu akan memberikan Ngapain kok emak lo, bapak lo pergi-pergi terus sih, kan bisa jadi kayak gitu kan Kalau aku mah, udahlah, kalau misalnya aku mau kasih siapa-siapa-siapa juga Ya sendiri aja nggak usah minta Dan nggak beban, iya kan Lebih enak kan Tapi aku pernah baca di suatu artikel, mungkin ini jokes ya, aku nggak tau Tapi Daniel pernah bilang, oh kamu kerja keras banget, mendingan aku jadi house husband aja deh Kalo itu memang bener kejadian, jadi suami rumah tangga Menurut Patricia itu bisa jadi masalah nggak dalam hubungan Patricia Yang menariknya adalah, realtinya adalah Daniel itu orang yang nggak bisa diem Jadi nggak mungkin dia bisa berhenti tidak bekerja Tidak mungkin Misal pun, dia bilang jadi house husband At first, I was like Eww, kayak apaan sih? Lu percuma dong dapet scholarship di Berkeley, dari Harvard Ya dong, buat apa? Ya kan? Daniel itu orang yang sangat-sangat disiplin Hmm Jerman kali ya, Shay? Sama kayak cinta soalnya, Shay Bangun pagi, breakfast, olahraga Terus gue masih tidur, Shay Breakfast-nya Daniel kayak aku, banana, cereal, toast Atau, but me, but so, and... Tolor Tolor, dan brokoli Oke Hahaha Jadi gue mikirnya kayak, it's a good thing for the kids juga Kalo misalnya gue yang raise the kids Gue takutnya anak gue nggak disiplin Ya dong? Iya Gue tuh disiplin kalo gue dapet duit doang tuh, Chin Hahaha Kalo ada kerjaan, ya nggak? He-he, bangun pagi, bangun pagi deh gue Bangun, kerja, yuk He-he Nah kalo dia tuh nggak, dia tuh udah naturalnya tuh Very disiplin and very on time like you Yeah Jerman kali ya, Shay? Is that a German thing or what? I think it is a German thing But, you know, pada umumnya ya Kan sering banget orang bilang bahwa Kalo perempuannya terlalu mendominasi Atau menghasilkan terlalu banyak Atau terlalu sukses Itu bisa menyakiti ego pasangan kita Do you believe in that? Menurut Patricia untuk suatu hubungan Atau pernikahan bisa sukses dan stabil Tetep harus ada Gender role nggak sih yang di maintain Hmm Why she so quiet Tricky question Apakah udah ada kasus seperti ini? Gue was thinking that way too Oke, dulu Gue was thinking that way too Terus I talk to him dong Terus dia bilang gini Pat You earn more, you're more sukses I'll be happy for you I'll be happy for you I will support you Because I'm very happy to see you sukses Oke Dalam arti Daniel adalah salah satu cowok yang sangat yakin dengan dirinya Sangat secure dengan siapa dirinya Yes Dan malahan bangga dan ingin men-support pasangan seperti kamu Yang bisa menghasilkan sendiri dan lain sebagainya You're right at the end of the day semua dikomunikasikan kok Semua relationship akan berbeda Ada cewek-cewek cowok-cowok di luar sana yang nggak mau 50-50 Dan itu hak mereka untuk nggak mau seperti itu Tapi selama semuanya udah diomongin Semua udah jelas dan itu nggak membebani siapapun It should be fine gitu Iya, iya, iya Dan di that note, kalau buat Patricia pribadi ya Because as I just said, semua orang beda Tapi apa faktor-faktor penting yang menurut Patricia bisa bikin suatu hubungan Sehat, stabil, dan sukses? Compromise Better understanding of each other Saling pengertian Iya Saling mengerti, bukan mengerti Saling mengerti Sebenernya kalau mau dibilang komunikasi Komunikasi gue sama dia juga bukan yang lancar-lancar banget ya Oh, beneran? Mungkin ada beberapa part mungkin Soal temen, rahasia temen, atau nggak rahasia keluarga Ya memang harus kalian tutupin dari pasangan Ya harus gitu Cuman kalau misalnya between you and him Tentang berdua, sebaiknya jangan ada yang ditutupin Gitu Alright Well, ini semua sangat menarik Tapi gue masih baru sih, Cin Iya, tapi pacarannya udah lama Iya sih Jadi tekanan-teman kalian udah bersama apa? 5 tahun? 6 tahun? Hampir 7 tahun sekarang Wow, aku belum pernah ngerasain di atas 2 tahun Semangat, Cinta Jadi kita lihat, mungkin dari Patricia gue sekarang aku ngide nih guys Tapi aku ingin mengubah kekuatan sedikit Menurut aku semua yang Patricia udah share sama kita itu menarik banget Tapi sekarang aku mau lebih ngomongin Patricia nya sendiri You know, kalau di mata publik mungkin banyak orang kenal kamu sebagai sosok yang happy Yang cheerful, yang... Pokoknya selalu memberikan aura positif lah Tapi... Kamu pernah merasa senyum? Ada gak sih momen-momen di mana kamu gak bisa menutupin kesedihan kamu Dan... Aku melakukan Aku menunggu Aku menunggu Aku menunggu Aku menunggu Aku menunggu Siapa yang menunggu? Penunggu Oke Kesel sama diri sendiri Cuman aku gak menunjukkan aja Karena itu bukan contoh yang baik untuk 2 orang Cuman kayak... Tidak perlu beritahu semua orang Tapi aku ngomong disini ya karena Guys, aku juga manusia normal kok Apa yang kamu menunggu yang paling menunggu? Diterima Diterima oleh orang tua, teman-teman, atau semua? Orang tua Karena cara kamu bergerak Iya Tapi kalau boleh tahu emang dari mana sih asal mula Yang kamu sering sebut Aku gak tau bagaimana menunggu itu Bebencongan Bebencongan Karena itu stil kamu Itu yang kamu menyebut diri sendiri, kan? Itu dari mana sih akar, awal mulanya? Awal mulanya tuh pada saat SD itu tuh aku tuh kayak agak-agak kelata gitu kan Lata Oke Gitu Itu tuh aku sebenernya awalnya cuman Ngerjain temen aku Akhirnya aku yang kena sendiri Oke Tapi sekarang aku oke Aku gak lata lagi Terus SMP Terus kalau aku ngomong tuh Mulutnya suka kayak Iya Tanpa aku merasakan Dan kemudian ibu saya Bisa gak kalau ngomong jangan kayak begitu Berbicara lah bahasa Indonesia yang baik dan benar Tapi ada sih ada yang ngomong kayak Dulu tuh gak ngomong bencong Tapi lebih kayak ini Apa namanya Oh waktu itu tau gak sih yang Mengapa aku begini Pokoknya lagu-lagu lama deh ya Dan itu tuh video klipnya tuh Iya Jadi dibilang gini temen gua SMP Kok mirip lu ya, Pat? Oke Tapi gua masih yang gak ngerti tuh Cing, gua masih gak ngerti Sampai SMA juga masih gak ngerti Tapi pas masuk mulai fashion gitu Ketemu-ketemu temen-temen yang Sekong-sekong Boti dan Topita itu ya Barulah mereka kayak bencong banget sih loh gitu Hah? Masa iya Gua bencong Jadi gua tuh gak realize Right Jadi kata-kata itu tuh mulai semenjak di fashion industry Jadi udah dibilang aming aja tuh kan Pada saat itu Aming itu tuh berjaya di extravaganza Dengan Apa namanya Style-nya yang seperti itu Style-nya seperti itu gitu Jadi gua kayak Oh ya akhirnya Instead of Gua sedihin Gua ketawain aja Iya Akhirnya Kebiasaan ketawain diri sendiri Udah Menjadi habit Menjadi habit Mungkin ada banyak orang di luar sana Yang gak sependapat Dengan cara Patricia mengekspresikan diri Patricia sendiri Tapi at the same time I know you're very close to God Karena mungkin kita sepakat bahwa Kita percaya Tuhan itu mencintai semua manusia Bagaimanapun mereka bertindak Apapun perilaku mereka Sebenernya Ada hal lain gak sih Dalam hidup Patricia Yang membuat Patricia Meng-embrace diri Patricia Again First time Sharing this to Cinta And you all Jadi My dad family Itu tuh Ada Satu Very special Namanya Tante Sophie Dan dia Dia itu tuh dulu adalah seorang laki-laki Dan menjadi seorang wanita Berbentuk wanita Dan Aku juga baru deket sama Tante Sophie itu Baru mulai komunikasi Semenjak Corona Ya beberapa bulan setiap kali ketemu Kayak beberapa kali aku ajak acara Dia yang kayak Aduh gak mau Gitu-gitu It looks like Dia tidak nyaman Bukan nyaman sih Lebih yang kayak aku tuh gak mau Bikin orang lain tidak nyaman Oke Setelah udah lama Aku menggali-menggali Ya ternyata Dulunya dia tidak diterima Dari keluarga Jadi dia Jauh dari keluarga Makanya gue bilang sama Tante gue Tante Aku tuh Ini loh Ratu bebencongan Indonesia loh Tante Kayak aku kayak anak Tante deh Gitu ya kan Tapi ya Itu dia Dia tidak mau come out Karena dia tidak mau Memalukan keluarga Gitu loh Jadi kalo buat aku Ini bukan aib Tapi ini adalah Sebuah pembelajaran Dalam keluarga Bagaimanapun Itu adalah anak Adalah saudara kalian Kalian harus merangkul Dia gitu loh Instarat lo Mungkin Menjadi Banci Kaleng Mungkin ya Kalo misalnya Diterima sama keluarga Lo mungkin Akan bisa menjadi Seorang Desainer ternama Iya Iya kan Dan banyak banget Eksampel di luar sana Orang-orang yang trans Yang punya karir sangat sukses Karena minimal Walaupun mungkin Mereka gak diterima masyarakat Mereka diterima oleh keluarga Sehingga punya pegangan Dan Apa ya Sumber percaya diri Untuk mereka bisa memikirkan Hal lain di luar Diterima masyarakat Gitu Tapi Tante kamu ini Dulu ada waktu kamu tuh Masih kecil Tapi dulu bukan Tante Berarti Gak ada Jadi baru tiba-tiba hadir Dalam kehidupan Keluarga Saat dia berani Keluar No 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 Sudah lama Sudah lama And I knew it Since I was like So young Tapi Aku jarang banget ketemu Mungkin kayak 33 of 33 years 33 33 tahun Hidup gue Gue cuman ketemu mungkin Gak nyampe 20 kali kali ya And basically What you're saying Dalam Karena kejadian dalam Keluarga Patricia sendiri Patricia sadar bahwa Etinode yang manusia inginkan Hanyalah untuk Dicintai Dukung Dan Dirangkul 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 Dan dengan begitu Kita bisa menjalani hidup Lebih bahagia Dan dari kondisi itu Patricia juga belajar bahwa You know what Aku gak mau mengurung diri I'm gonna be out there And just be myself Yes Ya Apakah ada kemungkinan You know Cara Patricia Mengekspresikan diri Sebuah self defense mechanism Ya Mungkin cara Patricia Melindungi diri sendiri Saat tumuh besar Kira-kira apa Kenapa itu Jadi self defense mechanism Patricia Saat tumuh besar I'm like Trying to figure you out Ya 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 Kira-kira 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 Terus kayak Setiap orang ngomong gini kan Pat lu tuh confident banget Lu tuh percaya diri banget Sebenernya Gua bebencongan itu Menutupi rasa Minder Minder dan malu gue Malah Ternyata orang Menanggapinya itu Sebagai confident You know I really sympathize with you Empathize with you Bukan sympathize I empathize with you Karena orang juga sering ngomong gitu Tentang aku You're so freaking confident Tapi it's because I'm so tough And so like Kata orang Kalo aku masuk ruangan Orang langsung Wow Agak takut gitu Aura-aura cinta Laura ya, Shay Pernahal gak punya niat itu But I think Because dari kecil Aku depan kamera Dan gak nyaman Akhirnya Energi itu yang terpancar Karena itu cara aku Untuk menunjukkan ke orang Don't mess with me Untuk biar gak tersakiti gitu So I do it in a tough way You do it in a funny Like heboh way Iya, iya, iya Iya Dan juga kayak misalnya Kalo lu harus presentation Di depan kelas Itu kan gemeteran ya, Shay Gemeteran ngomong Tapi malu diketawain Sama temen-temen Padahal gue tuh malu banget Gue tuh malu banget guys Iya Tapi yaudah temen-temen ketawa Iya Gue ketawa deh Iya Padahal tuh abis ketawa Gue tuh sempet pulang nangis Oh iya Gue ngerti, gue bilang ke ayahku Ayah, kenapa sih aku Maksudnya kayak Ada yang tertentu lah Kenapa aku begini Gini, gini, gini Dan kemudian ayahku bilang ke saya Berarti Kamu itu sangat penting Buat mereka Karena kalo tidak ada kamu Tidak ada kegembiraan Atau gak Ketawa buat mereka Anggap aja kamu sebagai Blessingnya di temen-temen kamu Memberikan keceriaan Gitu Well if I may add I'm so glad You don't wanna change anything about yourself Karena Kenapa Patricia bisa ada di You know Titik sekarang Disayang banyak orang It's because You are who you are Dan kamu menginspirasi banyak orang Untuk gak takut menjadi diri mereka sendiri Untuk mengekspresikan diri mereka Seperti apa yang mereka mau And I agree with you You know Aku rasa Karena kita gak ada yang sempurna Janganlah main Tuhan Jangan berpikir Bahwa kita tahu Apa yang Tuhan inginkan Apa yang ada di pikiran Tuhan Hal yang terbaik kita bisa lakukan Adalah Mencintai semua manusia Menghargai mereka Dan Mengerti bahwa Kita semua Berbeda Dan Kita gak semua bisa Kita gak selalu bisa sependapat Sependapat So You know Let's act Based on Love and respect Gitu Thank you so much For being the queen of love and respect Kalau aku sih gitu ya Patricia is the queen of love and respect And thank you for your time Thank you Cinta Thank you semua yang sudah nonton Good luck Dan salam buat Daniel And I hope you guys are always happy Amin Dan karirnya selalu sukses Amin Dan suatu hari nanti Kalau udah punya anak Berapa dua nih yang sempurna Antara Patricia dan Daniel Minima cinta Laura sih Wow We pray that you'll always be happy Amin Temen-temen Bicara Cinta Makasih udah nonton hari ini And we'll see you guys next week Bye Bye